IPW Duga Buku Hitam Sambo Berisi Daftar Gratifikasi Bisnis Tambang Berikut ini pembahasannya tentang IPW Duga Buku Hitam Sambo Berisi Daftar Gratifikasi Bisnis Tambang Jakarta, Pontas.com, Indonesia Police Work IPW Meyakini Buku Hitam Yang Selalu Dibawa Terdakwa Kasus Pembunuhan Berencana Timor X Timor Kadif Propam Verdi Sambol Diantaranya Berisi Daftar Penerima Gratifikasi Bisnis Tambang Ketua IPW Sugung Teguh Santoso Bahkan Menduga Daftar Penerima Gratifikasi Tersebut Diantaranya Pada Jenderal Polisi Mulai Bintang 1 dan 2 Mereka Menerima Gratifikasi Dari Bisnis Tambang Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Petara Saya Menerawang Bahwa Sambo Punya Catatan Buku Hitam Soal Jenderal-Jenderal Polisi Yang Menerima Uang Perlindungan Dari Usaha Tambang Ilegal Sehingga Tidak Ditindak Kata Sugung Dalam Keterangannya Sugung Mengaku Duganya Bukan Tanpa Alasan Apalagi Karena Sambo Merupakan Mantan Kadif Propam Polri Sehingga Diakini Memiliki Catatan Para Personil Kor Semayangkara Terlebih, Sambo-Nya Isu Mengenai Keterlibatan Seorang Anggota Polri Dalam Bisnis Tambang Sebelumnya Juga Sempat Beredar Keduanya Merupakan Polisi Berpangkat Bintara Setidak-Tidaknya Ada Dua Wilayah Kal Tim Yang Menyangkut Seorang Briptu IB Kal Tara Menyangkut Briptu HSP Itu Kalau Diteliti Lagi Catatannya Ada Juga Kaitan Polisi Jenderal Bintang Dua Jenderal Bintang Satu Katanya Sugung Berharap Polisi Mendalami Isi Buku Hitam Sambo Namun Ia Tak Mengetahui Apakah Sambo Kini Masih Memiliki Kewajiban Untuk Memegang Rahasia Jabatannya Usai Dipecat Dari Polri Sesuai Hasil Sidang Etik Sebab Berujuk Kode Etik Polri Seorang Anggota Dilarang Membuka Rahasia Jabatannya Saya Tidak Tahu Ketika Sudah Dipecat Apakah Kewajiban Itu Menjaga Rahasia Masih Melekat Atau Tidak Ucapnya Sementara Itu Sebelumnya Kuasa Hukum Sambo Arman Hani Sebelumnya Mengatakan Buku Hitam Tersebut Merupakan Catatan Pribadi Yang Sudah Dipegang Oleh Sambo Sejak Menjabat Sebagai Kasudit I3 DPP Dumba Reskrim Polri Dia Mengaku Tidak Mengetahui Secara Detail Isi Buku Hitam Kliennya Buku Hitam Sambo Sempat Menjadi Sorotan Usai Sering Terlihat Dalam Beberapa Kesempatan Sambo Sempat Membawanya Saat Menjalani Sidang Etik Polri Di Gedung TNCC Mabes Polri Beberapa Waktu Lalu Buku Itu Juga Sempat Terlihat Ketika Proses Pelempahan Tahap Ii Perkara Kekejaksaan Agung Terakhir Ia Terlihat Kembali Membawa Buku Hitam Itu Dalam Persidangan IPW Duga Buku Hitam Ferdi Sambo Berisi Nama Polisi Penerima Gratifikasi Bisnis Tambang Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso Mengukapkan Buku Hitam Milik Ferdi Sambo Diduga Berisi Nama Anggota Polri Yang Menerima Gratifikasi Dari Bisnis Tambang Di Kalimantan Timur Kaltim Saya Menerawang Bahwa Sambo Punya Catatan Buku Hitam Soal Jenderal-Jenderal Polisi Yang Menerima Uang Perlindungan Dari Usaha Tambang Ilegal Sehingga Tidak Ditindak Kata Sugeng Dalam Keterangannya Minggu 23 Oktober 2022 Dikatakan Sugeng Penerawangan Buku Hitam Sambo Tersebut Mengenai Dugaan Gratifikasi Penerimaan Uang Koordinasi Bisnis Tambang Ilegal Di Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara Menurut Sugeng, Kerti Sambo Merupakan Mantan Kadis Propang Polri Sehingga Memiliki Catatan Anggota Polri Selain Itu, Sempat Beredar Bagan Konsorsium Tambang Yang Menyebut Sejumlah Perwira Tinggi Pati, Polri Setidak-Tidaknya Ada Dua Wilayah Kaltim Yang Menyangkut Seorang Briptu IB, Kaltara Menyangkut Briptu HSP Itu Kalau Diteliti Lagi Catatannya Ada Juga Kaitan Polisi Jenderal Bintang 2 Jenderal Bintang 1 Ucapnya Terkait Hal Itu, Sugeng Berharap Juga Bahwa Buku Hitam Milik Ferti Sambo Dapat Dibongkar Hingga Akarnya Hanya Saja Dalam Kode Etik Kepolisian Itu Memang Ada Larangan Seorang Anggota Polisi Membuka Rahasia Jabatannya Tapi Kalau Misalnya Polisi Saya Tidak Tahu Ketika Sudah Dipecat Apakah Kewajiban Itu Menjaga Rahasia Masih Melekat Atau Tidak Atau Memelihara Namanya Suasana Damai Dan Tenang Meski Penuh Api Dalam Sekang Ya Tidak Boleh Dibuka Buku Hitam Itu Bunya Diketahui Buku Hitam Ferti Sambo Rame Jadi Perbincangan Publik Sejak Ferti Sambo Masuk Dalam Penjara Berdarbagan Konsorsium 303 Dengan Istilah Kaisar Sambo Kemudian Grafik Kaisar Sambo Dan Konsorsium 303 Mendadak Beredar Dan Langsung File Di Media Sosial Gambar Grafik Dengan Bentuk File PDF Kaisar Sambo Dan Konsorsium 303 Itu Beredar Setelah Beberapa Waktu Sebelumnya Menjuat Isu Ferti Sambo Adalah Raja Baking Judi Di Indonesia Nah Itu Tadi Pembahasan Tentang IPW Duga Buku Hitam Sama Berisi Daftar Gratifikasi Bisnis Tambang Apa Pendapatmu Dan Jangan Lupa Tinggalkan Pesanmu Di Kolom Komentar Ini Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Salam Toleransi Terima Kasih Sudah Nonton Video